Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul ufdatan min lisani yafkahu kawli Subahanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta alalimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wali jami'in lambiyahi wal mursalin wa ala alihi wa asyidu wa asyidu wa asyidu wa asyidu wa asyidu wa asyidu Hai semua ila musallifat al-kitab shaykh Zinuddin al-malibari summa ila shaykh nawai al-bantani umma ila masyikhin wa muallimina abayna wa abaykum wa ummahatina wa ummahatikum majidatina wa jinnatikum wa fa'anullahu bihim Allahumma fi'il Allahumma disir al-asrari al-fatihah a'udzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in idina sirata al-mustaqim sirata al-lazina n'amsa alayhim wa iril mawgubi alayhim wa al-adhalin amin al-fatihah ta'annallaha yirzukuna ilman nafi'an wa rizqan halan tayiban wasi'an wa alamana wa salafuna salih bisir al-asrari al-fatihah a'udzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in idina sirata al-mustaqim sirata al-lazina n'amsa alayhim wa iril mawgubi alayhim bismillahirrahmanirrahim kolamasyikhun al-muallif rahimahullahu ta'ala wadaman naf'abihi wabi ulumihi wabi asrarihi wabi asrarisairina salihina amin bismillahirrahmanirrahim wa tulub li ilmin summa lakin hulwarah azim kalaman rabbi watahur tu'asamu wa tulub carilah olehmu li ilmin kepada ilmu wa tulub carilah tuntutlah li ilmin kepada ilmu summa lakin hulwarah kemudian ajarkanlah olehmu hu kepada ilmu alwarah ajarkan alwarah akan manusia ajarkanlah ilmu alwarah kepada manusia azim agungkanlah kalaman rabbi kepada kalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa tuhur dan sucilah kamu tu' somu niscaya kamu dijaga pada satu baik ini menjelaskan empat cabang iman yang pertama utulub li ilmin carilah ilmu yang kedua lakin hulwarah ajarkanlah ilmu kepada manusia yang ketiga azim kalaman rabbi agungkanlah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat wat hur sucikanlah dirimu ada empat cabang iman ada empat cabang iman zakaron nazimu fi hazal bayti arba'a syu'abin zakaro menyebutkan an nazimu siapa nazim fi hazal bayti pada bayt ini arba'a syu'abin kepada empat cabang fayukolu lalu dikatakan ala nasaqima marro sesuai rangkaian marro yang telah lewat maka dikatakan sesuai rangkaian sebagaimana berikut ini wa syu'batu sabi'ata ashrota talabul ilmi dan ada pun cabang yang ke-17 adalah mencari ilmu an abdillah ibni mas'udin kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'ubihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'ata ala fi sanatin siyamun naharoha wa qiyamun layaliha makabulan gaira mardudin dari sahabat abdullah bin mas'ud beliau berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allama baban barang siapa ta'allama mempelajari baban kepada satu bab minal ilmi dari ilmu yantafi'u yang mengambil manfaat dia bihi dengan satu bab ilmu fi akhiratihi pada akhiratnya wa dunyahu dan dunianya kana maka ada baginya maka ada hal itu khairan iyalah lebih baik lahu bagi man min umri dunya dari umurnya dunya sab'ata ala fi sanatin ya umur 7.000 tahun nah ini hadis rasulullah barang siapa yang belajar satu bab ilmu kemudian ilmunya dia manfaatkan untuk akhirat dan dunianya maka lebih baik baginya daripada umur di dunia sebanyak 7.000 tahun siyamun siyamun naha roha baik puasanya naha roha di siang hari waqiyamun dan bangun melaksanakan malam melaksanakan ibadah malam melaksanakan ibadah laya liha pada malamnya makbulan gairomardudin tidak tertolak barang siapa yang belajar satu bab ilmu saja kemudian dia manfaatkan ilmunya untuk urusan akhirat dan urusan dunianya maka lebih baik daripada umur di dunia sebanyak 7.000 tahun siangnya dia gunain untuk kuasa 7.000 tahun itu malamnya dia gunain untuk beribadah ibadahnya diterima kagak ditolak lebih baik belajar satu bab il ilmu jadi ilmu adalah segala galanya belajar ngaji adalah segala galanya rintangannya memang berat belajar ilmu dan dari sahabat muaz bin jabal kol beliau berkata kol rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah bersabda ta'allamul ilma pelajarilah kalian belajarlah kalian al ilma kepada ilmu fa'innata'allumahu lillahi hasanatun karena sesungguhnya belajar ilmu lillahi karena Allah hasanatun adalah suatu kebaikan wa dirosatahu dan mengkaji ilmu tasbihun adalah tas tasbih wal bahsa anhu jihadun dan ada pun membahas anhu ilmu jihadun adalah jihad perjuangan wa tolabahu dan mencari ilmu menuntut ilmu ibadatun adalah ibadah wa ta'limahu dan mengajarkan ilmu sodakotun adalah sodako wa bazlahu dan memberikan ilmu liahlihi kepada ahli ilmu kurbatun adalah kurbah kurbah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah sesuatu yang mendekatkan kepada Allah wal fikro fil ilmi ya'dilu siyama dan ada pun berpikir merenung fil ilmi tentang ilmu ya'dilu siyama adalah sepadan kepada kuasa menyamai kepada kuasa wa muzakaro tahu dan muzakaro belajar bareng belajar bareng tentang ilmu ta'dilu siya ta'dilul qiyama adalah sepadan kepada bangun malam di riwayat ada hadis dari sahabat muaz bin jabal rasulullah bersabda belajarlah ilmu karena belajar ilmu karena Allah ikhlas karena Allah adalah sebuah kebaikan yang sangat besar mengkaji ilmu adalah tasbih membahas ilmu adalah jihad membahas ilmu adalah jihad mencari ilmu adalah ibadah mempelajari mengajarkan ilmu adalah sedek sedekah memberikan ilmu kepada ahlinya adalah kurbah bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berpikir merenung tentang ilmu sepadan dengan kuasa itu pahalanya sepadan dengan puasa belajar belajar bareng bisa menandingi pahalanya dengan kiam bangun ibadah di malam hari ini hadis rasulullah semuanya ini bukan perkataan ulama aja bahkan ini hadis rasulullah belajar ilmu sangat besar sekali belajar adalah segala galahnya rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubi ilma walau baynaka wabainahu bahrun min narin rasulullah bersabda utlubi ilma utlub al ilma carilah tuntutlah al ilma kepada ilmu walau baynaka meskipun diantara dirimu wabainahu dan diantara ilmu bahrun adapun lautan min narin dari api carilah ilmu walau diantara kita dan antara ilmu ada biharus mengarungi lautan api apalagi cuma ngelewatin kuburan kan gitu cuman ngelewatin kober apalagi cuman kalingan tembok jangankan cuman kuburan harus mengarungi lautan api sama rasulullah tetap disuruh nyari ilmu waqala sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi utlub al ilma carilah ilmu minal mahdi dari ayunan bayi dari tempat tidur bayi dari kecil ilal lahdi sampai ke liang lahat carilah ilmu dari ayunan bayi dari kecil dari baru lahir ilal lahdi sampai ke liang lahat maksudnya apa belajar ilmu sepanjang hayat sepanjang umur kita ay inna ta'allum ilmi fardun fi jami'il awkoti wal halati artinya inna ta'allum al ilmi sungguh belajar ilmu fardun adalah fardu wajib fi jami'il awkoti pada seluruh waktu wal halati dan keadaan keadaan nah ini maksudnya belajar ilmu adalah wajib dalam semua waktu dan keadaan kita dan berkata sebagian ulama salaf al-ulumu ar-ba'atun al-fikhu lil-adyani wa-tibbu lil-abdani wa-nujumu lil-azmani wa-nahu lil-lil wa-nahu lil-lisani wa-nahu lil-lisani 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 wa-kawla ba'du salafi dan berkata siapa sebagian ulama salaf al-ulumu ar-ba'atun ilmu ada empat al-fikhu yang pertama fikih lil-lisani lil-lisani untuk agama ilmu fikih untuk urusan agama kita wa-tibbu dan ilmu kedokteran lil-abdani untuk tubuh untuk fisik tubuhnya kita badannya kita wa-nujumu dan ilmu perbintangan ilmu astrologi atau kalau sekarang ilmu falak lil-azmani untuk mengetahui waktu ilmu falak kan bisa tahu waktu kita wa-nahu lil-lisani dan ilmu nahu lil-lisani adalah untuk lisan untuk bahasa ya jadi ilmu ada empat yang pertama ilmu fikih untuk agama ilmu kedokteran untuk fisik tubuh kita ilmu nujum untuk mengetahui waktu dan ilmu nahu adalah ilmu tata bahasa bahasa arab jadi tetapi semuanya itu harus didasari dengan ilmu ilmu nahu kalau kita pelajari tentang agama sangat penting ilmu nahu kayak tensis dia ini kayak grammar gak jauh beda malah susahan grammar saya dulu waktu SMA belajar bahasa inggris kagak masuk otak ribet banget romannya tapi kalau romannya belajar nahu gampang romannya jadi tergantung persepsi kita tergantung pemikirannya kita bahwasanya kalau sebelum belajar kita anggap semuanya gampang aja udah kalau dianggap ribet masuk ke hati juga berat udah banyak banget ini dijelasin sama nabi dijelasin diterangin sama nabi ini hadis semuanya barang siapa yang belajar satu bab ilmu ilmunya dia manfaatin untuk urusan dunia dan urusan akhiratnya maka lebih baik baginya daripada umur di dunia 7.000 tahun iya sangat besar sekali pahalanya ilmu adalah segala galanya kalau di hadis lain diterangkan laantah dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min antusolliya mi'atarokatin iya berangkat di pagi hari pergi belajar satu bab ilmu itu lebih baik lebih besar pahalanya daripada solat sunnah 100 rokaat bahkan kalau di hadis di kitab ihya ulumid din diterangkan huduru majlisi alimin afdalu min solati al fi rok'atin hadir di majlisnya orang alim duduk di majlisnya orang alim itu lebih utama dari solat sunnah seribu rokaat wa iya dati alfi maridin dan jenguk seribu orang yang sakit pahalanya lebih besar wa syuhu di alfi janazatin dan mengiringi menyaksikan seribu jenazah kita merawat satu jenazah sampai di apa namanya dikuburin aja udah gede banget pahalanya apalagi seribu itu lebih besar pahalanya hadir di majlis ilmu wa'lam anna tahsilal ilmi ala nau'ayni kisah kasbiyun wa sama'ayun wa'lam ketahuilah olehmu anna tahsilal ilmi bahwa mendapatkan ilmu ala nau'ayni ialah dua macam ada dua macam kasbiyun kasbiyun wa sama'ayun yang pertama dengan kasbiy dengan usaha jerih payah wa sama'ayun yang kedua dengan sama'ay bersifat mendengar fal kasbiyu maka ada pun cara kasbiy cara usaha huwal ilmu hasilu adalah ilmu yang diperoleh bim muda wa mati darsi dengan terus belajar wal kiro'ati alal ustazi dan membaca ada kiro'ah alal ustazi hadapan ustaz nah itu ilmu kasbiy ya dengan cara dengan terus belajar kemudian belajar di hadapan ustaz wa sama'ayu huwa ta'allumu minal ulamai bis samai fi umuri dini wa dunya wa sama'ayu dan ada pun samai huwa ta'allumu adalah belajar minal ulama dari ulama bis sama'ayu dengan cara mendengar dengan cara mendengar mendengarkan fi umuri dini pada persoalan persoalan agama wa dunya dan persoalan dunya wahaga dan ada pun ini cara samai cara yang kedua layah sulu tidak bisa diperoleh illa bimahabbatil ulama kecuali dengan cinta kepada ulama wal ikhtilati ma'ahum dan bergaul bareng ma'ahum bersama ulama wal mujah lasati lahum dan duduk lahum bersama ulama wal istifsari minhum dan minta penjelasan minhum dari ulama nah ini cara yang kedua jadi cara memperoleh ilmu ada dua macam yang pertama dengan cara kasbi yang kedua dengan cara samai yang kasbi adalah belajar dengan sungguh sungguh dengan terus belajar insyaallah bakal memperoleh ilmu dan kiro'ah alal ustadz ada membaca baik membaca alquran maupun membaca kitab alal ustadz kepada guru iya dari ulama dengan cara mendengar mendengarkan ulama tentang persoalan agama persoalan persoalan dunia duduk bareng sama beliau duduk bareng sama orang-orang yang berilmu minta penjelasan duduk bareng jangan cuman ngopinya doang ngaji dia kabur nah ini cara yang kedua tidak bisa diperoleh kecuali dengan apa dengan tanamkan cinta kepada ulama dan ikhtilat bergaul bersama mereka dan berniat siapa orang dengan belajar mempelajari ilmu berniat ridho ta'ala ridho nya Allah ta'ala dan mencari kampung akhirat mengharapkan kampung akhirat mengharapkan sorga dan menghilangkan kebodohan an nafsihi baik dari dirinya dan dari semua orang-orang bodoh dan berniat menghidupkan agama dan mempertahankan islam dengan ilmu nah itu niatnya niat belajar untuk mencari ridho mencari kedudukan di akhirat mengharap sorga menghilangkan kebodohan baik dirinya dan orang-orang muslim lainnya menghidupkan agama dan berniat untuk mempertahankan menguatkan agama islam dengan apa mempertahankan islam dengan ilmu karena islam bisa kuat dengan ilmu kalau islam tidak dikuatkan dengan ilmu islam akan binasa nah kemudian niat mencari mencari ilmu mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah nikmat sehat badan sehat walafiat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalau lagi kurang sehat lagi kurang sehat niatin buat istiswa niat apa namanya belajar menjadi obat obat dari kesembuhan obat sembuh dari penyakit walayan wiyabihi iqbalan nasi ilaihi dan jangan berniat siapa orang bihi dengan mencari ilmu iqbalan nasi akan datangnya manusia ilaihi kepada man wasti jalaban mata'id dunya dan mendatangkan kesenangan kesenangan dunya walikram indah sultan dan dapat penghormatan dapat pangkat indah sultan di sisi penguasa waghairahu waghairihi dan selain sultan jangan niat mencari ilmu agar orang-orang bisa datang sama dia dan mencari kesenangan kesenangan benda dunia dan apa namanya jangan berniat belajar dapat penghormatan dapat pangkat di sisi penguasa kalau misalnya setelah belajar dia mendapat penghormatan mendapat pangkat tidak apa-apa tetapi ketika niat belajarnya jangan demikian ya belajar adalah jihad walbahsa anhu jihadun membahas ilmu adalah jihad jihad berjuang agama jadi kalau kata Abu Darda al-imam Abu Darda r.a man ro'a annal huduwa ila tola bila ilmi laisa bijihad faqodana kosofi ro'ihi wa aklihi barang siapa yang mengira bahwa pergi mencari ilmu bukan termasuk jihad maka ada yang kurang baik pikirannya dan akalnya jadi akalnya seletir kurang iya iya belajar bukan jihad iya udah banyak banget dah ini dah tentang keutamaan keutamaan belajar tetapi yang terpenting kalau Al-Qurannya belum lancar lancarin Al-Qurannya dulu ibadahnya belum bagus bagusin ibadahnya dulu belajar fikihnya dulu iya ngaku aja iya kebuka aja Kurannya belum lancar untuk apa iya saya sering dinasehatin ente kalau ngajar jangan kitab-kitab yang tinggi dulu ente ajarin Kurannya dulu dah kenapa buat pegangannya dia buat kalau misalnya sedaranya mohon maaf kalau kata beliau ada yang meninggal dia bisa ngajiin ntar katanya jadi ngaji bukan buat lagu-laguan katanya bukan buat gaya doang pas ngaji Quran agak bisa tau-taunya katanya sekarang kalau manggil ngajiin orang meninggal mahal banget katanya coba sampe puluh juta katanya sayang iya sayang-sayang iya bahkan sehari ada yang dua juta ngaji iya iya kagak bohong itu sehari ada yang dua juta dibagi lima dua juta dibagi lima sehari 24 jam iya makanya kalau bisa lancarin Al-Qurannya dulu ada Usad Lutti yang lebih enak patehahnya lah buat sholatnya kita takutnya sholatnya apa namanya belum bahek sholatnya kita baca Qurannya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Rabbi zi dunia ilma Rabbi zi dunia ilma Rabbi zi dunia ilma Subhanakallahumma Allahumma wabihamdika ashadu anla ila ila anta astawbiru kawatu bilaih Allahumma ji'allamimman yastami'ul kawla faytabi'unal hasanah Allahumma rzukna tayisir Allahumma wa'ala 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 khutlik ba'ala wa'alay해� wa'al amli suete Al-Fatihah